Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Imam Nirwan Dan gue Aris Mardika Dan di video kali ini kita akan bikin Q&A Yes Q&A Tentang video review internet Oxygen Home Nerdist Betul banget cocok banget sama situasi kayak sekarang kan Selama ini ya karena masih banyak banget yang masih wifi ya Aris Bener mungkin biar apa ya edukasi juga ke kalian ya Yes betul banget karena gue liat di video itu Itu komentarnya lumayan rame banget Sekitar seribuan komentar Tapi disini kita akan pilih-pilih Bener Untuk beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan mewakili dari seribu pertanyaan itu ya Betul banget kalau pertanyaan kalian gak dibacain Jangan khawatir Jangan khawatir Pokoknya tapi tetap kita akan bales kok di kolom komentar Betul banget Oke mungkin bisa langsung aja kita mulai ya Aris ya Oke kita mulai ya Ladies first nih Yes Dengan Ica Muzani Bang mau nanya kalau kita telat bayar wifi oksigen mati gak ya? Soalnya kan Hindi Home kalau udah sampe waktunya mati Ya kayaknya sama deh sama Hindi Home itu Hampir sama ya Jadi kalau misalnya kita belum bayar Biasanya di modem itu ada indikator rona merah Oke Nah itu biasanya internetnya jadi gak bisa dipakai Aris Oke Jadi teman-teman kaya tadi ya Jadi kaya harus bayar dulu baru bisa pakai internetnya lagi Betul banget Kalau perlu ditandai itu kak di kalender ya kan Nah di reminder ya Bener banget Oke kita lanjut nih Dengan akun abot Apa benar diberikan wireless router secara gratis nih? Oke jadi sebenarnya bukan diberikan sih Tapi kita lebih dipinjamkan selama berlangganan Dipinjamkan saja ya Jadi kalau misalnya kita berlangganan internet oksigen home Itu kita akan dapat dua Yang pertama itu modemnya Oke ZTE F620 Kemudian dapat TL Apa wireless routernya Wireless routernya wifi nya ya Oke Dia pakai TP-Link Gue lupa tipenya Tapi kita dapat juga itu Dan dipinjamkan selama berlangganan Jadi hanya dipinjamkan Yes Jangan dijual Betul banget Jangan sampai Karena itu tanggung jawab guys Oke kita lanjut Akun kandas lagi Waduh jangan sampai kandas bang Waduh Ini kayaknya gamers nih Bakal nge-game lancar gak ya? Terutama buat game PUBG dan teman-temannya lah Oke jadi teman-teman bisa cari-cari di internetnya artikel Banyak kok yang bahas Kalau misalnya internet oksigen home itu memang Paling banyak banget dipakai sama gamers Oke Jadi kalau misalnya udah banyak yang pakai Ya gak usah ditanyain lagi Nah betul Beraitu latensinya dan sebagainya Karena memang udah banyak banget yang pakai buat gaming Jadi buruan pasang oksigen Recommended lah untuk gamers Kita lanjut Dengan akun Tobias Don Bosco Waduh orang mana nih? Waduh gak tau Dibandingkan dengan bisnis Bisnet kira-kira yang lebih bagus mana ya? Dan apa alasannya? Oke Jadi sebenarnya Sama-sama bagusnya sih Sama-sama bagus Jadi ada oksigen Bali Fiber Bisnet Apalagi itu ya Mungkin indie home juga sama sekarang Sekarang mereka tuh udah full fiber optik Jadi layarannya ya kita bisa bilang 11-12 lah Hampir sama Jadi kalian tinggal sesuaikan aja Provider mana yang telah menjangkau di daerah teman-teman Benar yang udah cover daerah kita ya Karena memang varorates mereka Di luar telkom ya kan Telkom udah dimana-mana Kalau yang lain itu masih terbatas di area-area tertentu aja Jadi yang mana udah tercover pasang aja yang itu Sama bagus ya Pak Benar banget Oke kita lanjut Akun rate Menanya nih Kalau sekarang Ada internet only ya? Jadi ya betul Kayaknya sekarang udah ada internet only Sebenarnya udah di tahun kemarin sih Cuman kalau dari awal-awal gak ada yang internet only Jadi pasang ada paketan internetnya Dan gratis 6 bulan Setelah gratis 6 bulan baru berbayar Atau terserah mau diperpanjang atau enggak Cuman mungkin karena jarang yang diperpanjang Mungkin makanya dibentuklah sekarang Paket internet only Tadinya ada TV kabelnya ya? Ada TV kabelnya Oke kita lanjut Dari Kak Nuri nih Kak Oxygen support Netflix gak ya? Oh support Jadi kalau kita pakai internet Oxygen Home Itu gak ada pembatasan ya Oke Jadi kalian mau akses website apa aja Kemudian pakai aplikasi apa aja Itu bisa termasuk Netflix Yang penting Netflixnya beli dulu ya Nah kalian punya akunnya ya kan Karena gak bisa nonton Kalau misalnya gak join dulu Kalau gak kalian cuma nge-slide-nge-slide doang Dan juga website juga Kalau website yang gitu-gitu gak bisa juga Betul Oke kita lanjutlah Dari Johan Wijaya Oksygen jaringan bagus Tapi modemnya jelek Jangkauan pendek Cepat panas Gak bisa pakai modem kita sendiri Yang lebih bagus Gimana tuh tanggapannya? Oke jadi Kalau misalnya ngomong panas atau enggak Bener sih Jadi gue sendiri pengalaman Pengalaman pribadi Jadi kan kita dapat tadi ya Modem sama access pointnya Dan dua-duanya gue pernah bermasalah tuh Modemnya pernah bermasalah Wifi-nya bermasalah Nah yang Wifi-nya itu Akses point itu kemarin Udah rusak Gue capek yang ribut-ribut terus Akhirnya setelah diribut pun masih bermasalah Lo jadi capek ribut sama itu? Ribut Berantem gue Ribut disini restart maksudnya guys Restart guys maksudnya Nah akhirnya gue beli sendiri Oke ya Sama si TP-Link juga Cuman lebih di atas dari yang dikasih sama oksigen Dan lumayan sampai sekarang Bagus stabil gitu Jadi kalau misalnya pertanyaannya Apakah bisa pakai access point sendiri? Bisa banget Jawabannya bisa ya? Betul banget Dan kalau yang udah rusak Kalian simpen aja Ya jangan lupa dibalikin tetap Bener Karena itu dipinjamkan ya Yes Oke kita lanjut Dengan Andrian Tasi Tolong dijawab nih Ini profitable stabil nggak? Misalkan di kubu sebelah Kalau hujan Atau cuaca yang lainnya Langsung diskonik tuh Nah terus Penanganannya itu seperti apa? Oke after sales ya Oke yang pertama masalah cuaca nih Karena dia pakai fiber optik Ya artinya Untuk layanannya tidak akan terganggu sama cuaca Jadi mau hujan, badai, panas Aman ya? Aman Asalkan tidak ada Misalnya karena badai itu ada pohon tumbang Kemudian kena kabelnya Kabelnya patah atau ketekuk Itu pasti bermasalah Tapi selama Iya bermasalah Jadi selama nggak ada Apa? Nggak ada yang mengganggu kabelnya Aman Jadi mau hujan atau badai sekalipun Seperti itu Oke Kemudian untuk Apakah penanganannya cepat? Kalau ada masalah Lumayan cepat sih Jadi selama pengalaman gue itu Hari ini gue telepon Besok biasanya teknisinya tuh udah dateng Oke Dan kalau misalnya nggak ada Penggantian material yang Lumayan Biasanya langsung selesai Kalau di hari itu juga Langsung hari itu juga ya penanganan Kalau misalnya ada patah Ketekuk Biasanya mereka langsung tarikin baru Untuk kabelnya yang baru Dan hari itu juga udah selesai Oke intinya mereka tuh fast response Fast response Bener banget Oke kita lanjut Dengan F. Louis Tolong dijawab bang Siap bang Rencana mau pasang oksigen Ada batasnya nggak nih Berapa gadget yang harus terhubung Soalnya kan dia ngeliat di browser tuh 50 MBPS itu Hanya 5 gadget Sedangkan Yang dia pake di rumah nih 5 sampai 10 Waduh Banyak banget ini Keluarganya banyak nih Banyak Anaknya berapa berarti Oke jadi kalau di browser itu Dia bilang 50 MBPS up to 5 gadget Itu mungkin idealnya lah Untuk dipake sebanyak gadget 5 tersebut Cuman kalau misalnya ditanya Ada batasan atau nggak Berapa device yang connect Itu nggak ada batasan Nggak ada batasan Jadi mau 10 20, 50, 50, 100 pun Yang connect ke WV itu Silahkan Nggak ada batasan Cuman harus dicatat bahwa Semakin banyak device yang connect Itu akan Semakin menurutkan kecepatan Dari internetnya sendiri Mempengaruhi ya Yes Karena ibarat Jalan raya ya Internet itu jalan raya Nah kemudian Penggunanya itu Mobil-mobilnya Mobil kendaraan lah ya Kendaraannya Nah kan Kita bisa lihat kan Semakin banyak kendaraan Yang lewat jalan itu Semakin macet kan Nah betul banget Nah kira-kira gambaran seperti itu Seperti itu guys Jadi itu batas Suajarnya aja mungkin Batas ideal Oke kita lanjut Dengan M. Rahmanto Selama hampir satu tahun Maka nih Isu paling parahnya Apa nih bang Apakah daun Satu sampai dua jam Atau pernah berhari-hari Oke Tolong dijawab Untuk pengalaman sih Pernah ada sih Jadi waktu itu Pernah ada hujan Kemudian disitu ada pohon Yang lewatin kabel Pohonnya tumbang Kemudian kena kabel Kabelnya patah Nah itu Kalau itu cepat sih Jadi langsung diganti Tarik baru Selesai dalam satu hari Cuman waktu itu pernah juga ada modemnya Modem ZTE ini Dia ada hardware failure Ada issue Jadi Sudah kita restart Kita ribut Itu tetap aja Masih gak bisa connect Dan masih ada kayak indikator loss gitu Yang kayak Kondisi kabelnya putus gitu Oke Tapi setelah kita cek kabelnya Kabelnya normal Akhirnya Ya udah Perangkatnya Ternyata modemnya rusak Cuman karena waktu itu Perangkatnya itu gak ready Gak ready Ya penggantinya Jadi Lumayan lama nunggunya Lusaknya baru datang Perangkatnya Tapi Selama nunggu itu Mereka selalu ngabarin Oke ini perangkatnya Belum ada pak Oke ini perangkatnya sudah ready Kita akan pasang besok Cepat sih Tapi Ya Balik lagi Karena waktu itu Mungkin banyak yang Melakukan pegantian juga Karena hampir udah 2 tahun Jadi 2 hari lah Waktu itu internet mati 2 hari lah ya Artinya tergantung Stock lah ya Tergantung stock lagi Oke kita lanjut Dengan Bah Rudin Mister Bah Mister Bah Bang Saya baru pasang oksigen Sekitar 2 minggu Adiknya Suka main game Katanya Sejak pake oksigen Game nya sering RTO Koneksinya ngeles gitu Itu harus gimana tuh bang Oh gitu Kayaknya Harus mulai Berhenti main game Gak 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 Jadi Harusnya ya Harusnya Karena gue sendiri Pernah nyoba juga Ya Pakai juga Jadi bisa Bilang kalau ini internet cukup stabil Latensinya juga kecil Jadi kalau misalnya kalian mengalami isu hal tersebut Coba kalian bisa reboot ya Restart perangkatnya Perangkat wifi nya Assess point nya Kemudian perangkat modem nya juga coba kalian reboot atau restart Kalau misalnya masih Kalian bisa langsung aja Contact ke call center nya Di support Di cek Apakah memang perangkatnya harus diganti atau seperti apa Tapi harusnya memang itu tidak Harusnya tidak ada isu seperti itu Oke Jadi daripada kalian menerka-nerka nih Lebih baik kalian telepon langsung aja Langsung aja Service nya Yes Oke kita lanjut Dari Alamsyah Ini Oxygen ada FUP kah bang? Kalau FUP nya gak ada Itu makanya orang lebih milih ke Oxygen dibandingkan provider sebelah gitu ya Jadi beneran gak ada FUP Jadi kalian mau download streaming selama apapun itu gak ada batasan Ya true unlimited True unlimited Bukan kaleng-kaleng guys Oke kita lanjut Dengan Dani Bang pake router bawaan apa upgrade router nih Tapi sebelumnya tadi gue dipanggil bang-bang mulu ya Iya Biar akrab sih kan Muka gue kayak abang-abang Apa tadi gue lupa Tuh kan sampe lupa sih abang Bang pake router bawaan atau upgrade router nih Oh iya Mungkin maksudnya modem kali ya Atau wireless router Kalau modem gue masih pake yang dikasih sama Oxygen Kalau wireless routernya atau access pointnya itu gue pake sendiri Sendiri lah ya Jadi gue beli sendiri dan konfigurasi sendiri Karena kan tadi udah overheat ya Yes Udah mati juga ya kan Oke kita lanjut Komang Raka Bang lagi nih Bang mau tanya sih ya bang Setelah langganan selama setahun Sering ada kenaikan biaya gak Atau tetap flat Alhamdulillah sih selama kita gak merequest ya penambahan layanan gak akan ada penambahan layanan Gak akan ada Kecuali harus diperhatiin kalau misalnya Kayak gue kemarin tuh yang paket 25 free 255 BPS Itu kan selama satu tahun pertama 260.100 Rupiah Nah setelah satu tahun Itu akan naik jadi 300 ribuan Gue lupa tepatnya Tapi harga normalnya seperti itu Jadi ya memang harganya seperti itu Dan mereka juga udah menginformasikan Kalau satu tahun pertama ini Harga promonya segitu Dan setelah satu tahun akan Segitu Jadi gak kayak provider sebelah Kadang-kadang tiba-tiba Nah itu dia Kita gak melakukan request penambahan layanan apapun Tiba-tiba kok ada Tagihhan lebih kan Tambahan layanan Padahal kita gak pernah request Selama gue pake oksigen sih gak ada yang kayak gitu-gitu Jadi intinya tuh mereka tetep Ngasih informasi ke kita lah ya Iya Oke Bagus banget itu Oke kita lanjut Dengan Kenny Herlian Ini ada sistem kontrolnya gak Buat ngecek password Mau tau berapa device yang connect di wifi Bisa Jadi kan kita dapet Akses point tadi ya Wireless router Nah Kalau saran gue Kita minta aja username passwordnya Untuk akses ke perangkatnya Ya disitu kita bisa Cek berapa perangkat yang connect Kemudian kita bisa limitasi bandwidthnya juga Satu orang mau berapa mvps Kemudian kita bisa ngeblok juga Misalnya gak mau orang-orang lain yang connect ke sini Kita bisa block Itu juga bisa di wireless router itu Jadi silahkan akses ke wireless routernya Oke Jadi gak sembarangan orang bisa ngeakses Wifi kita guys Bisa bisa diatur kayak kita juga Bener banget Oke kita lanjut ya Dari Mang Ipuy Oke Apa kabar Mang Baik Mang Itu double bandwidthnya ada masa berlakunya Atau selamanya double bandwidth Oh iya Itu untuk 12 bulan pertama atau 1 tahun Hanya 1 tahun pertama Ya Itu Oke Cukup membantu Apa ya Menjawab ya Mang Ipuy ya Oke selanjutnya nih Wah ini namanya agak susah nih SDFX 99Z GT Dan pertanyaan terakhir ini Penutup Oke Bang Kok kalau saya download sama upload 1 banding 3 ya Cepetan upload daripada download Kenapa tuh Oke Sekarang gue dulu nih Mau tanya gitu Ini pengetesan Atau speed testnya dari mana Gitu Oke Kalau misalnya kalian mau mendapatkan hasil yang sebenarnya Real Kalian tuh harus pakai laptop Kemudian colok pakai kabel UTP ke modemnya langsung Oke Jangan dari HP Atau dari laptop pakai wifi Oh Karena kalau pakai wifi Terlalu banyak paket loss Paket loss Ya jadi gak real Dan saat pengujian itu Dipastikan yang lagi pakai internetnya itu Hanya satu orang Dia sendiri Itu jangan pas pengujian itu Banyak yang pakai Nah jangan banyak yang nimrum ya kan Gak dapat hasil yang akurat juga Gitu Jadi itu Nah Kalau untuk berapa banding berapanya Selama gue pakai internet oksigen Dan sampai hari ini Masih satu banding satu sih Satu banding satu ya Jadi kan gue langganan paket yang 25 Mbps Jadi gue download dapat 25 Mbps Uploadnya juga dapat 25 Mbps Jadi satu banding satu sih Benar Berarti edukasi juga tuh buat kita teman-teman Ya kan Selama ini kita kadang suka ngetes Pakai speed test ya kan Ternyata ada cara lain ya kan Biar dapetin real Ya Harus kayak gitu Buat dapetin hasil yang akurat Oke Adalah Gris Cukup Cukup Sekian Oke baik Sekian mungkin Itu tadi ya Beberapa pertanyaan Yang mungkin bisa mewakili Seribu pertanyaan yang masuk Benar banget Seribu guys Seribu Seribu gak bisa Kalau misalnya kita baca yang satu-satu Ya mungkin Sampai subuh pun Bisa jadi ya kan Terima kasih juga nih Buat kalian yang udah antusias banget ya Wah terima kasih banyak Buat teman-teman semua Yang udah Ninggalin di kolom komentar Benar Insya Allah semuanya Pasti kita akan jawab Di kolom komentar Dan kalau misalnya Ada pertanyaan yang menarik Kita akan bahas Nah bener banget Oke mungkin Segitu dulu aja Video Q&A kita kali ini Dan Seperti biasa Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa klik like Dan juga jangan lupa klik Subscribe Biar gak ketinggalan video Kita selanjutnya Oke kalau gitu Terima kasih semuanya Gue Imam Nirwan Gue Aris Mardika Dan sampai ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye